Oke, jadi kali ini spesial banget karena gue membawa Viola Mananta sama gue untuk episode Daniel Tetangga Kamu kali ini. Jadi ini spesial banget ya karena kita bakal ngobrol sama seorang fashion designer Indonesia yang sangat terkenal banget. Tapi mempunyai cerita, mudah-mudahan cerita beliau itu bisa menginspirasikan kalian juga. Karena gue sempat ngobrol sedikit dan wow perjalanan spiritualnya, perjalanannya bagaimana cara sampai akhirnya dia bisa seperti sekarang ini. Dan kita ada di rumahnya yang megah ini, itu luar biasa sekali ceritanya. Jadi ya gue tahu itu luar biasa ya. Sangat cantik. Oke kita sekarang ketok pintu dulu aja kali ya. Baiklah, jadi. Hai ini Daniel Tetangga Kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya. Like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Hai, selamat menikmati. Halo, Viola. Selamat datang. Ini, 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 ini. Iya, ini menyambut ya. Menyambut, menyambut. Pa, sini pa. Namanya mbak Pa. Bisa kita masuk? Oke, oke. Selamat Pak, selamat Pak. Wow. Look at this house. Gue, gue ngerasa kayak, apa ya, gue bener-bener gak ngerasa kita lagi di Jakarta gitu. Gue merasanya di mana, di Bali? Di Bali, atau gak, gak tahu ya di luar negeri ya. Singapura. Iya, 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 ini sangat cantik. Thank you. Tapi yang gue suka dari rumah ini, ini kayak ceiling, high ceiling gitu sih. Jadi yang ngebuat kayak rumahnya bener-bener spacious. Jadi lebih spacious. Iya, megah dan lain-lain gitu. Dan itu sangat cantik. Dan dengan gambar keluarga itu udah... Gitu kayak, wow. Kan kita ada, big wall disana. Jadi waktu itu, arkiteknya bilang, We must put big painting. Big painting yang segitu gede kan susah. Jadi mau gak mau, kita harus printing sesuatu. Apa ya, terus, oh, gambar keluarga. Dan aku ingin sesuatu yang berbeda gitu. Aku gak suka gambar keluarga yang cuman statik gitu loh, kaku. Iya. Aku ingin yang lebih fashion. Dan itu swimming poolnya lumayan menarik ya, karena... Kita bikin di luar kedua ya. Iya. Iya. Dan maksudnya ada gelas kaca juga gitu disitu. Iya, ceritanya floating swimming pool. Wow, dan lebih hebatnya lagi, ini yang gue denger dikompetisiin juga ya. Iya. Di Itali gitu ya. Dan akhirnya, dan itu it's a global competition, itu untuk dunia kan. Iya, aku lupa namanya apa ya, ntar aku kirim kamu gambarnya ya. Sure, dan itu jadi salah satu pemenangnya juga gitu ya, untuk rumah ini. Itu luar biasa. Aku suka swimming pool, aku suka green, maksudnya kayak itu plants nya disitu juga gitu. Wow, lihat ini. Like, what, wow, this greenery. This view. Iya. Di Jakarta Selatan gitu kan, oh my God. Oh ini nih, ini walk-in closet nya. Iya, my walk-in closet. Wow, wow. My walk-in closet juga simpel sih, lebih yang tertutup semua. Iya ya, biasanya kan justru kebuka semua gitu. Iya, kalau cewek kan senengnya di display gitu kan. Haa. Not with me. Jujur kita penasaran gitu ya, kalau misalnya designer, fashion designer gitu ya. Iya. Dia koleksi bajunya seperti apa gitu di dalam. And here we are gitu. Which one is where you dress is? My dress is in here. Oh. Yang aku suka, aku akan simpen sih. Yang maksudnya yang. Hmm. Yang kayak ini, this is like one of my collection, my favorite collection. It's like signature look. Iya. And it's you, right? That's. Ini makanya aku simpen gitu. Iya. Yang aku suka gitu loh. Iya, iya. I love this. Wow. I think I've seen you in the video. Jadi di dalam box-box ini tuh baju-baju juga Daniel. Hmm. Soalnya gak muat. Tapi agak praktikalnya ya itu, agak tinggi. Dan kalau misalnya gitu, berarti itu cuma untuk aksesoris aja ya. Iya. You don't really do anything di sini. Maksudnya, because this is not your workshop gitu. You don't. No, no. This is not my workshop gitu. Tapi aku tuh orangnya karena aku, ada beberapa temen tuh yang punya pikiran gini loh Daniel. Eh lu tuh sok kaya ya, udah bikin baju tapi masih beli-beli barang-barang merk. Terserah sih orang mau ngejudge kita ya. Kalau aku mikir gini loh. Kenapa aku beli? Karena aku appreciate. Ya, of course. Gitu loh. Ya. And the feeling is different. Ya. Kalau aku copy, aku akan merasa tertuduh gitu loh. Aku pakenya pun juga gak akan feel good gitu loh. Iya, iya. Kalau aku pakenya, ada feeling gini. Lu, lu itu contekan, contekan, contekan gitu. Jadi aku gak mau gitu. Jadi, like, aku collect some, some yang kayak, jaket-jaket yang dari Vandy lah. Dari, aku tuh seneng berberry banget gitu. Iya, iya. Jadi, aku gak mau gitu. Memang aku sengaja beli. Iya. Gak mau, maksudnya bukan karena. Gak mau, padahal bisa gitu. Cuman like, you don't do it gitu. Seperti yang ini, aku make it myself gitu loh. Gak, maksudnya gak kalah. Gak kalah ini juga gitu loh. Iya, iya. Iya, iya. Maksudnya. Kalau kamu lihat kualitasnya juga gak kalah gitu. Iya, iya. Ini, ini. Wow, so cool. The inside is also nice, right? Iya, iya, iya. But you learn from the best, right? So, totally appreciated when you see the workmanship of Vandy or. Iya. And when you see it, you're like, wow. That's how they did it. Iya. You can show your style. Iya. Jadi kita bisa bikin comparison gitu loh sama mereka gitu loh. Iya, tapi ada gak satu piece yang lu bikin tapi yang bener-bener lu banggain banget gitu? Oke. Your masterpiece. Kemarin tuh gue sempet kirim ke LA. Gue kepengen dipake artis siapa gitu. Tapi gue salah ukuran karena ukurannya itu terlalu. Kan gue pake ukuran orang Indonesia gitu loh. Orang Indonesia itu kena tanya. Let's say, okay viola ya. Ya viola, very slim gitu ya. Iya. Tapi tulangnya orang bule itu lebih gede. Iya, iya. Dibandingin tulang orang Asian gitu loh. Jadi ini waktu aku kirim kesana itu gak muat ke siapapun. Oh no. Padahal, this is so nice gitu kalo dipake. Iya. Iya. Dan maksudnya bikin kayak gini tapi bisa ngebentuk badan tanpa, apa ya, tanpa ada fondasi yang keras gitu loh. Itu kan gak gampang. I think picture of me sih waktu aku kurus. Iya. Tapi Sally sendiri emang sebenernya udah lumayan sering kan ngasih barang ke Hollywood gitu. You had bebe reksa right? Iya. Sekali dibake bebe reksa gitu. Pertama, thank you so much for lunch. I'm like, I feel, I still, okay kayaknya viola untuk kali ini viola tetangga kamu aja ya. Jadi dia yang interview, i'll just. Mungkin. Kena ngantau ya. Bukan ngobrol-ngobrol. I make sure you put on one, at least one or two kg. Asli deh kayaknya keluar dari sini. Ulang-lantar timbang langsung naik dua kilo. Iya, iya. Pasti. But anyway, so. Gue actually pengen ngobrol sedikit soal kayak. Mungkin awal-awal lu jadi fashion designer kali. Iya. Itu, well actually mungkin lebih mundur lagi deh. Lu dari Surabaya kan sebenernya kan. Nah, so dari Surabaya ke Jakarta itu ceritanya gimana tuh? Jadi pas, aku kan sempet sekolah ambil fashion design di Sydney. Sedikit aja mundur lagi ya. Oke. Jadi setelah lulus SMA, aku ke Sydney. Sempet ambil perhotelan, habis perhotelan. Karena gak tau mau sekolah apa gitu loh. Terus masih bingung karena aku suka antara interior sama fashion. Akhirnya ambil fashion. Setelah ambil fashion, balik ke Indonesia. Ke Surabaya tentunya ya. Kota asal aku. Di situ aku sadar bahwa kalo mau menjadi seorang fashion designer yang dikenal di Indonesia ya harus startingnya di Jakarta. Gak bisa di Surabaya. Nah, kebetulan suamiku dapat kerjaan di Jakarta juga gitu. Right. Nah, kita udah pacaran dari Sydney. Jadi pas kita baliknya juga di tahun yang sama Desember 1994. Nah, dia punya pekerjaan di Jakarta tahun 1995. Terus aku masih stuck di Surabaya sampai tahun 1998. Nah, pas 1998 kita married. Setelah married aku pindah ke Jakarta. Ikut suamiku. Ya. Nah, dari tahun 1998 married. 1999 punya anak Jason. Dan waktu hamil juga cukup sulit. Karena aku selalu mabuk kalo hamil. Jadi aku belum sempet starting my career as a fashion designer. Jadi ya mabuk terus. Aku hamil tuh bisa 9 bulan muntah terus loh. Wow. Itu bener-bener. Itu 4. Aku tungguin 4 kata orang sampe 4 bulan. 5 bulan gak ilang. 6 bulan gak ilang. 7 bulan gak ilang. Nangis tuh aku gak bisa makan soalnya kan. Kan jengkel banget gitu loh. Tapi lucunya pas bulan 7, 8, 9. Udah gak bisa makan masih juga berat badan naik. 12 kilo. Gila gak? Gila kan? Hormonnya kacau gitu kan. Iya. Terus Jason lahir. Itu aku udah trauma. Udah. Aduh kayaknya aku gak mau hamil lagi deh. Ya. Tapi suamiku bilang. Masa cuma satu. Dia bilang gitu. Dia gak maksa. Masa cuma satu gitu. Tapi aku tuh trauma banget gitu loh. Mau hamil lagi. Jadi orang kalo selesai ngelahirin kan diet. Ya. Aku gak ke orang bales dendam. Ya dong gak bisa makan 9 bulan. Gimana? Wah aku sehari makan bisa 5 kali. Kayak gitu loh. Iya. Jadi orang kalo selesai hamil kan cepet badannya bagus. Aku sampe amper. Berapa tuh? Udah setelah 9 bulan aja aku gak balik tuh badan. Oh. Maka tetep gendut gitu kan. Makanya dulu aku cukup gendut gitu. Oh wow. Dan aku gak peduli gitu. Gak peduli gitu. Terus. Akhirnya buat aku pikir yaudahlah. Kalo mau hamil hamil lagi deh nih. Gue bilang gitu. Ya. Udah kalo mau menderita menderita sekalian gitu. Hamil lagi 2 bulan kan. Yang kedua. Kedua. Hamil Rachel. Muntah juga terus sama. 9 bulan juga. Sampai 6 bulan tuh parah-parahnya. Parah banget sampe 6 bulan itu. Oke. Sisanya dari 6 sampe ke 9 itu. Muntah tapi gak sampe belasan kali. Hmm. You know what? I put on weight 35 kg. How is it possible? I don't know. I become like 75. Can you imagine? With my height. I'm all 75 kg. Ini. Mau jalan aja udah kayak penguin. Idung gue gede. Semuanya gede gitu kan. So. So ugly. Pokoknya so ugly gitu loh. Jelek banget. Aku sampe. Biasa kan orang. Ada foto hamil yang seksi-seksi. Cakep. Wih gue boro-boro. Kemabok terus. Gue hadirnya. Pokoknya gak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bener-bener kayak. Hadut. Bisa makan aja tuh. Udah. Udah. Puji Tuhan banget. Dia syukur gitu loh. Jadi aku ngelahirin anak dua-duanya ini semuanya sesar. Gak ada yang lahir normal. Dan sesarnya itu pun aku harus bius total. Karena aku gak bisa terima injection dari epidural gak bisa. Karena aku tuh ada back problem. I had surgery when I was 17 years old. Jadi diskku yang L5 L6 tuh tipisnya tinggal berapa mili berapa mili. So I cannot accept any injection. Jadi harus full anesthesia. Jadi Jason lahir, Rachel lahir. Aku gak pernah dengerin suara tangisan mereka. Gak pernah. Jadi pas melihat mereka pun aku juga yang masih ngantuk gitu. Oke. Besok aja deh ya. Gitu. Gitu ya. Ya. Terus. Jadi. Tahun 2000. Jadi setelah Rachel lahir 2001. 2002 aku bikin show tunggal itu kan. Nah 2002 bikin show tunggal. Ya. Kebetulan. Karena aku bikin sesuatu yang agak different. Yang agak different. Other than Indonesian designer. Hmm. Mungkin. Jadi aku. Agak. Apa ya. Mencuri banyak perhatian media gitu. 2003. 2003 ya. Nama aku. Cukup. Booming gitu. In the short time gitu. Ya. Ya. Yang ngebedain apa emangnya? Like. What did you define it? Mungkin. Waktu itu kan. Kebanyakan. Desainer Indonesia kan. Bajunya lebih feminim. Gaun-gaunnya feminim. Chiffon. Hmm. Something yang lebih soft. Gitu kan. Banyak embroidery yang gimana gitu ya. Ya. Sementara aku bikinnya yang lebih leather. Hmm. Terus yang. Gothic gitu mungkin. Ya. 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 Kayak gitu. Ya ya. And then. The cutting. The line. Constructionnya. Semuanya beda gitu. Ga flowing gitu loh maksudnya. Ya. Teges. Jadi tuh kayak karakter sendiri. Ya. Masuk ke dunia fashion. With a big bang nya. Ya. Jadi kalo dibilang aku. Ga tau rasanya miskin. Tau. Aku pernah tinggal di rumah yang. Sangat kecil sekali. Bahkan closet aja ga punya. No even closet. Jadi kalo ini ya. Buang air harus yang. Ya. Mau mandi atau harus. Nimbah air sendiri. Dari sumur gitu misalnya. Makanya. You see. I'm quite mobile. Doing everything. Ya. Alright guys. Jadi. Itu dia tadi. Cerita Sally. Yang mengawali karir. Di dunia fashion nya. Dari tahun 1994. Dari Surabaya. Ke Jakarta. Dan besok. Gue akan korek. Jauh lebih dalam. Cerita yang. Mungkin tidak banyak. Orang ketahui tentang. Seorang. Sally Kuswanto. Makanya. Biar ga ketinggalan. Langsung aja. Subscribe channel Daniel Mananta Network. Dan. Pencet tombol lonceng. Atau bell nya ya. Supaya kamu mendapatkan notifikasi. Setiap hari pukul 4 sore. I'll see you tomorrow guys. I'll see you tomorrow guys. Bye.